Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Medis Tanggang, saya seorang guru di SMP Negeri Kapat Medan. Saat ini saya sedang berada dalam kegiatan pekan komunitas rentak berbagi dengan tema Untuk Murid Siap Wujudkan Merdeka Belajar. Setelah harian ini kami sudah melakukan proses pembelajaran yang pertama yaitu adalah merefleksikan diri. Banyak hal yang saya dapat dari merefleksikan diri ini, Namun dari semua kegiatan yang kami lakukan, kita mendapat lima kata kunci yang perlu kita perhatikan sebagai refleksi diri. Satu yaitu regulasi diri. Sebelum kita memerdekakan murid, maka kita harus melakukan regulasi diri dulu. Kita harus merdeka dahulu, merdeka untuk belajar, merdeka juga untuk mengajar. Kita harus bisa belajar dan belajar tanpa merasa terbeban, tapi atas kesadaran sendiri dan kebutuhan diri. Ketika kita sudah merdeka belajar, ketika kita sudah merdeka mengajar, maka kita akan mampu mengajar anak dan menjadikan anak bisa merdeka untuk belajar. Yang kedua adalah berpikir positif. Ibu dan bapak-bapak berhebat, ketika kita berpikir positif, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif juga. Maka mari kita berpikir positif sehingga kita menghasilkan karya-karya yang positif juga. Yang ketiga adalah refleksi berkelanjutan. Ibu dan bapak-bapak berhebat, kita perlu melakukan refleksi. Kita refleksikan apa yang saya lakukan hari ini dan apa yang akan saya lakukan besok. Sehingga kita terus bisa belajar, melihat, mengevaluasi setiap hal-hal yang sudah kita lakukan dan melihat hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang keempat, hadir seutuhnya. Ketika kita mengikuti pelatihan, maka sebaiknya kita hadir seutuhnya, melihat dan mengikuti setiap proses yang kita sedang jalani. Demikian juga saat kita mengajar, kita perlu hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya mengajar anak-anak peserta di kita, sehingga kita bisa mengenali setiap kebutuhan-kebutuhan anak kita. Ketika anak kita membutuhkan bimbingan dari kita, kita sebaiknya hadir seutuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah berani tampil beda. Nah, ketika orang mungkin berada pada zona nyaman, kita harus siap berani tampil beda. Bahwasannya kita perlu melakukan perubahan, kita perlu melakukan inovasi. Akan banyak hal-hal yang akan kita hadapi, mungkin tidak diterima oleh orang lain, akan ada hujatan-hujatan, atau banyak ukapan-ukapan negatif tentang kita ketika kita ingin berkarya. Namun berani tampil beda juga akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa hadir pada kegiatan kali ini. Sesuatu hal yang tidak pernah kita sangka, ternyata kita diundang untuk hadir dalam kegiatan ini. Bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan Pak Simos Rafael, instruktur guru penggerak dan juga Pak Pemberdekat Mengajar. Bertemu juga dengan Ibu Icik, bertemu dengan Mbak Alasti, pengembang Pak Pemberdekat Mengajar. Bertemu dengan Pak Hadri, dengan penyambutannya yang ramah. Bertemu dengan panitia-panitia yang lain. Demikian juga dengan peserta, dengan pengalaman-pengalaman, dengan cerita-cerita yang luar biasa. Duduk bersama, berbagi cerita, menjadikan saya memiliki pengetahuan yang baru, wawasan yang baru. Sehingga saya bisa lebih merefleksikan diri bahwa saya, wawasannya belajar itu perlu. Wawasannya belajar dari orang lain itu perlu. Saya bisa membuka diri, mendengarkan kisah-kisah dari Bapak, Bapak, Guru, Hebat, dan lain-lainnya. Mungkin sederhana, tetapi ketika kita mampu melakukannya dengan baik, tepat sasaran, maka bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia.